Yogyapos.com, bantul tanggal 18 Maret 2022 anggota Komisi IX DPR Ridapil D.I.Y. dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB, H. Sukamto SH mengupakan agar derajat dan tingkat kesehatan masyarakat mengalami peningkatan, sehingga semakin bahagia dan sejahtera. Sebagai salah satu upaya itu, maka kali ini saya mengadakan kegiatan berupa komuniasi, informasi dan eduksi kie obat dan makanan bersama tokoh masyarakat dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, POMP D.I.Y., ungkap. H. Sukamto SH, saat menyampaikan materi dan berdialog dengan masyarakat pada acara ini, di Aula Kalurahan Timbul Harjo, Sewon Kabupaten Bantul, Jumat 18.3. Ia mengatakan, atensi ini untuk memberikan wawasan dan pengetahuan dalam pola hidup sehat terkait dengan obat, obatan dan makanan yang ada di pasaran, masyarakat. Hidup sehat merupakan kenginan semua orang. Maka setiap orang memerlukan pengetahuan terkait dengan obat dan makanan. Masyarakat harus tahu mana obat yang boleh dikonsumsi dan yang tidak. Obat dan makanan yang bagaimana yang bisa dikonsumsi dan yang mana yang tidak. Selain itu berapa dosisnya juga harus diketahui dan sesuai dengan kebutuhan diri seseorang. Contoh dan misalnya, kunir baik untuk kesehatan. Namun jika mengkonsumsinya berlebihan desen tidak sesuai aturan, maka juga berbahaya bagi kesehatan seseorang. Maka dalam mengkonsumsinya harus sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Pengetahuan itu harus dimiliki oleh setiap orang, sambungnya. Dikatakan, adanya acara ini dinilai penting dan dibutuhkan, maka dilaksanakan melalui DIPRI dan Balai Besar POM-DIY. Maka narasumbernya juga dari Balai Besar POM-DIY, yang memikiki kompetensi di bidang obat, akan menjadi pemateri. Janganlah, misalnya, karena kebutuhan dan sudah usia kanjut hanya karena untuk pemenuhan seksualitas, justru seseorang meminum obat kuat. Ini juga ada efek negatifnya bagi kesehatan diri. Yang juga penting, acara kali diadakan juga terkait untuk menghadapi bulan Ramatlan dan Idul Fitri 1443, agar masyarakat aman dari obat dan makanan yang dilarang untuk dikonsumsi, sehingga bisa beramadan dan berlebaran dengan nyaman dan aman, tutur Sukamto. Sementara itu, staf informasi dan komunikasi Balai POM-DIY, Diyah Cahyonowati, dalam ceramah dan paparannya, menyampaikan, masyarakat agar teliti dan hati-hati dalam membeli, membeli dan mengkonsumsi obat dan makanan. Jangan sampai kita membeli dan mengkonsumsi obat dan makanan yang kedaluwarsa. Anda semua haruslah tahu kode digit yang ada label NHA. Untuk obat rasional digitnya ada 9 dan yang pabrikan 11 digit, kata Diyah. Ia menambahkan, yang juga perlu diketahui dan berhati-hati, bahwa obat mana yang tepat dan tidak tepat untuk dikonsumsi. Jangan terbiasa pada obat yang, cespleng, sangat mujarab karena obat itu justru keterianya dosis tinggi, sehingga efeknya konsumen jadi ketergantungan. Pada kesempatan acara yang diikuti oleh ratusan orang ini, Sukamto dan Diyah Cahyonowati juga membagikan doorpress kepada masyarakat yang dinilai kreatif dan bisa menjawab pertanyaan narasumber serta mengajukan terkait dengan selayang pandang obat dan makanan. Perserta di antara disuruh memilih obat mana yang kedaluwarsa dan yang tidak, yang bisa membeli dan membedakan secara tepat mendapatkan doorpress. Sementara itu, lurah Timbul Harjo, Hanif Arham Haibar Espat, deselalam sambutannya mengatakan, pihaknya menyambut positif di adanya acara ini. Saya dan warga berharap program aspirasi Bapak Sukamto untuk Timbul Harjo bisa terrealisasi dengan sebanyak-banyaknya. Selain itu masyarakat semoga bisa bertambah pegetahuannya satu di antaranya tentang obat dan makanan. Juga nampak hadir pada acara ini pembina Banser Kabupaten Sleman, Eko Jokowi Diyatno SH. Cil dan sekitar 30 lurah asal Kabupaten Bantul. Juga nampak hadir pada acara ini pembina Banser Kabupaten Bantul. Saya pernah lihat, ada kesikian ini untuk pada bangsa. Yang tadi dia tidak pernah memakai kondisi. Ya, jadi kami mengawasi protip-protip ini, Siapa sih yang menyebutnya itu best untuk mengawasi protip-protip yang berbeda di Bangsa kan? Pablo Sierbu! Bantul saja Bantul saja? Siapa? Saya yang bisa menjawab. Bantul. Siapa? Siapa itu? Masalah masyarakat Dan Bapak Ibu Masalah masyarakat Bagus benar Selanjutnya Bapak Ibu Selanjutnya Bapak Ibu Jadinya konsumen ya Kedas Sebentar lagi Romaton Apa-apa yang dijual di Romaton Biasanya kalau Makanan ya Diskolnya 50% Tambah 20% Siapa yang Kepengen beli ya diskolan Nah Jangan melihat konsumen terkes Jangan melihat Dari banyak dulu Diskol ternyata Produknya apa? Kedaluan Kedaluan Ternyata apa? Ternyata Produknya Kalen Adanya tapi Kalennya sudah Penyok Nah jadinya konsumen terkesan Cek Switch Ya Cek Klik Cek 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 Labelnya Ya Kemudian IJT Ternyata Ternyata Kemudian Kadaluan Sonnya Ya itu penting Jadi yang diingat Jangan potongan Dari banyak Diskol 60% Semua beli Setelah sampai di rumah Waju Berangkuk penyok Waju Berangkuk sesuai Kadaluan Son Ya Populasi Dari banyak Kadaluan Son Kita Kalau Di rumah sakit Harus Biayanya Jadi Jadi Jangan Main-main Dari Kadaluan Oke Selanjutnya Barang Ilegal Tadi Pak Banyak Anak-anak Kecil Sudah Menggunakan Ini Jadi Mohon Bapak Ibu Sebagai Orang Tua Memberikan Perhatian Kedatutra Putrinya Nah Ini Jadi Bapak Ibu Kalau Produk-produk Seperti Ini Mohon Diperhatikan Ini Ada Kodenya D D D L Nama Tadak Ya B Obet Bebas Kemudian L-nya Adalah Produksi Lokal Diikuti Dengan 12 Nanti Sampai Di rumah Penjadakan Buka Obat Obat Dibesati Oh Benar Ini obat Ini obat Lokal Ya So Oh Anjut Nah Makanan Maupun Obat Obatan Karena Masyarakatnya Pada Kenisah Kenimu Waktu Kena Covid Tetangganya Kenapa Bagaimana Cara Menangkalnya Apapun Disuruh Minum Air Bunir Bunir Satu Hanya Dijalan Ini Kurang Bagus Bunir Contor Itu Bagus Badar Manusia Tapi Semuanya Diatur Berapa Kadar Yang Diminum Dalam Satu An Yang Namanya Ikan Saja Daging Saja Ini Membuat Mabuk Membuat Sakit Apapun Makanya Dibatasi Apalagi Masalah Yang Kedua Ini Penting Sekali Ibu Bapak Pak Kedes Karena Kita Mungkin Bisa Sosialisasi Dengan Seluruh Warga Bantul Lewat Pak Kedes Tolong Memberi Makan Memberi Makan Lihat Ada Nomor Edarnya Kalau Tidak Nomor Edarnya Biasanya Tidak 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 Luas Saatnya Kapan Karena Semua Makan Obat Obatan Minuman Itu Semua Ada Kedal Luasa Tiampun Itu Makanan Atau Bata Minuman Tapi Kalau Kedal Luasa Itu Mada Kedal Para Makas Negaranya Ini Ada Berjasama Antara DPRRI Dan Badan Yang Kebetulan Saya Anggaran Negara Saya Salah Satu Orang Badan Anggaran Yang Matur Keuangan Ini Pak Jadi Bu Kepala Telefon PI Ini Suga Saya Menandatangani Dengan Pengeluaran Pengeluaran Yang Seperti Badan Sekalian Mungkin Banyak Yang Belum Saya Mundur Sedikit Lagi Mungkin Banyak Yang Belum Ngerti Dengan Saya Karena Saya Dibanggul Bukan Saya Kalah Pak Saya Kepala 14.000 Dibanggul Seperti 100.000 Kedalanya Hari Hari Minggu Jawa Ikut Tidak Ada Dibasi Kalau Dibihahkan Yang Tidak Punya Tidak Punya Betul Maka Pak 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 Puan 20.000 Ini Kalau Ada Masyarakat Yang Seperti Itu Bantu Mereka Kalau 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 Bantu Tidak Bualan Serahkan Jawa Dibayarnya Saya Tidak Sampai Ada Orang Nucuri Karena Mereka Terpaksa Mengakunya Karena Saya Dari Polisi Hati Hubungan Saya Dengan Polisi Masyarakat Ya Pak Saya Terpaksa Sudah Dikup Bulu Bulu Saya Sakit Karena Saya Empat Tidak Ada Yang Untuk Masak Ini Sama Sudah Punya Buku Punya Urang Punya Pak Pak Pursa Kodan Rampir Punya Buku Dibayar Hubungi Mereka Tidak Mungkin Ada Seorang Berjabat Yang Makan Waret Tapi Rakyat Yang Dalam Bara Jangan Sama 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 Luas Kalau Memang Ada Yang Benar Benar Buku Hubungi Sungang Saya Bacakan Balu Jadi Usaha Dasyata Pak Pampilannya Seperti Itu Pak Pak Pampilannya Seperti Itu Bapak Buk Buk Bisa Sampai Seberapa Sikra Jauh Sikra 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 Sikra